Dan Zanbergen calon striker naturalisasi timnas Indonesia Dan Zanbergen melakukan video call dengan tenaga ahli kemenpora Hamda Hameden Lantas apakah striker berusia 22 tahun itu menjadi target untuk dinaturalisasi? Proyek naturalisasi untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik masih dilakukan Saat ini sudah beredar kabar bahwa ada beberapa striker yang menjadi incaran Di antaranya yang masuk dalam rumor adalah oleh Romanyi Daru FC Utrecht dan Philippe Tietz dari Augsburg Namun tiba-tiba muncul Zanbergen Hamdan adalah salah satu orang yang ikut aktif dalam mencari pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi Perannya sudah ada sejak PSSI dipimpin oleh Mocamat Iryawan Timnas Indonesia era Shin Tae Yong sudah punya dua pemain naturalisasi bertipe menyerang Ada Rafael Struik dan Ragnar Oratmangon Munculnya sosok pemain bernama Dean Zanbergen kembali menjadi sorotan publik Indonesia Dean Zanbergen memang bukan nama pemain baru di kalangan pencinta sepak bola Indonesia Pasalnya dia sudah kerap disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia Dia sebelumnya sempat diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI Yang paling baru Dean Zanbergen melakukan hubungan komunikasi melalui video call dengan staff ahli mentora Hamdan Hamdan Hal ini pun menjadi pertanyaan besar apakah Dean bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya yang diproses PSSI Sebab Hamdan punya rekam jejak mengurus berbagai keperluan ini selama membantu PSSI Dean Zanbergen merupakan pesepak bola kelahiran Belanda pada September 2001 Artinya pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang ini usianya telah menginjak 22 tahun Karirnya di dunia sepak bola memang lebih banyak berkutat di negeri kincir angin Sejak masih berusia muda, dia sudah berlatih bersama TOGB Youth, SC Excelsior, hingga BVV Barndruch Selepas itu Dean Zanbergen berpindah menuju Westlandia U21 Kemudian memperkuat Excelsior MU21 Dan terakhir direkrut oleh Sparta U21 pada Juli 2023 Sepanjang musim ini Dean Zanbergen sudah bermain sebanyak 21 kali bersama Sparta Rotterdam U21 di kasta ketiga Liga Belanda Dari semua aksinya itu, dia menyebabkan 4 gol dan 5 asis Performa impresifnya itulah yang membuat Dean dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam Tim yang saat ini tengah berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda alias Redivisie Meskipun demikian, sejauh ini belum diketahui secara pasti Dari mana garis keturunan Indonesia diperoleh pemain berusia 22 tahun tersebut Milien Mannhoef jalani proses naturalisasi untuk bela timnas Indonesia Milien Mannhoef Seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem Menjadi sorotan karena gaya permainannya yang disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool Mohamed Salah Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname Sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia Milien Mannhoef bintang keturunan Indonesia yang berpotensi jadi andalan timnas Indonesia Lahir di Belanda, Milien Mannhoef telah menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia muda Ia memulai karier sepak bolanya di tim junior Belanda dengan membela tim nasional kelompok umur Dalam perjalanannya Mannhoef berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa Terutama berkat kecepatannya, dribbling dan kemampuan bermain di berbagai posisi Mannhoef mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kiri hingga second striker Yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki versatiliti luar biasa di lapangan Pada musim 2023, ia berhasil mencetak top skor untuk Vitesse Searnham Prestasi ini cukup mengesankan namun sayangnya Ia belum berhasil menarik perhatian pelatih timnas senior Belanda, Ronald Koeman Kemampuan dan gaya bermain Millian Mannhoef memiliki kesamaan dengan Mohamed Salah Mereka menilai Mannhoef memiliki kecepatan luar biasa dribbling yang mumpuni, teknik kontrol bola yang baik serta kelincahan yang luar biasa Kekuatan utamanya terletak pada kaki kirinya Yang membuatnya mampu menguasai sisi kiri lapangan dengan baik Mirip dengan gaya permainan Mohamed Salah yang seringkali melakukan penetrasi dari sayap kanan ke tengah Pujian dari FF Challenge Scout ini bukan tanpa alasan Mannhoef telah membuktikan diri sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi di lapangan Dengan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi Ia memberikan fleksibilitas taktik yang dapat menguntungkan tim manapun yang ia belah Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya Millian Mannhoef bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia Jika ia bersedia bergabung dan menjadi warga negara Indonesia Potensinya untuk memperkuat lini serang timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh Apalagi timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan Mannhoef bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan Terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan Melihat potensi yang dimiliki oleh Millian Mannhoef PSSI bisa mulai mendekati pemain ini Untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia Proses naturalisasi untuk pemain keturunan yang berbakat seperti Mannhoef Telah menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda Jika berhasil kehadiran Mannhoef di timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional Ia tidak hanya dapat menambah daya serang tetapi juga mampu membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif Yang tentunya akan meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan Millian Mannhoef adalah contoh sempurna dari talenta muda berbakat yang memiliki potensi besar Untuk menjadi bintang di kancah sepak bola internasional Dengan gaya permainan yang mirip dengan Mohamed Salah Ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam tim manapun Jika PSSI berhasil menggoda Mannhoef untuk bergabung dengan timnas Indonesia Ini bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat skuad Garuda dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi Pelatih timnas Indonesia Sinta Eyong Bahagia, Kevin Dix tunggu telepon Erik Thohir Dapat bergabung timnas Indonesia jadi dambaan setiap pemain sepak bola Dari klub Liga 1 maupun pemain keturunan Kevin Dix asal Belanda memberikan sinyal siap bergabung timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia Sinta Eyong mengungkapkan rasa bahagianya mendengar Kevin Dix siap bergabung timnas Indonesia Kevin Dix adalah pemain profesional sepak bola Belanda Sampai terjunkan tim khusus, Kevin Dix benar-benar diincar serius untuk timnas Indonesia Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda Alasan ini cukup masuk akal karena pemain masih belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda Selain itu dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku Selain itu bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Tentu skuad Garuda perlu menurunkan tim terbaiknya Mimpi bisa bermain di ajang tertinggi sepak bola tentunya jadi motivasi semua pemain yang berjuang di lapangan Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia Hasani Abdugani sempat memberikan keterangan terkait Kevin Menurutnya pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama Shin Taeyong Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut Bersama Kevin ada Emil Audero yang diproyeksikan membela timnas Indonesia Keterangan ini disampaikan pada bulan Desember 2023 lalu Menariknya pendekatan untuk menghadirkan Kevin Dix ke timnas cukup serius Bahkan ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain Hal ini menjadi sinyal bahwa skuad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik Kevin Dix memang sedang dalam sorotan dari netizen Pasalnya Kevin beberapa kali memberikan kode terkait Indonesia Terbaru pengamat sepak bola Indonesia Ronnie Pangemanan mendapatkan kabar bahwa Kevin sedang diusahakan bisa membela timnas Indonesia Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir Sin Taeyong bahagia Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia Sin Taeyong dijamin bahagia Sebab pemain FC Copenhagen Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia Bahkan pada awal 2022 Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Ahmad dan Sandy Walsh Sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Namun beredar kabar Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya Baru-baru ini admin akun Instagram at Garuda Diaspora underscore ID dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan Kevin Dix siap memperkuat timnas Indonesia Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia tentu hal yang luar biasa Tenaganya dapat diandalkan sebagai back tengah atau di posisi wing back kanan Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 asis bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan timnas Indonesia Saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia? Bertemu Erik Thohir, winger klub Yunani tebar kode gabung timnas Indonesia Para fans timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luque Safiarkad seakan tebar kode ingin gabung timnas Indonesia Luque bertemu dengan ketua umum PSSI Erik Thohir di stadion utama Gelora Bung Karno saat laga timnas Indonesia melawan Irak Pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Potret tersebut diabadikan Luque di Instagram pribadinya Dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air Terlihat dalam foto tersebut Luque mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erik di salah satu gerbang masuk stadion Sementara itu Erik sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen Luque seakan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia Australia Masih melansir dari sumber yang sama Luque lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003 Saat ini Luque bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani Sejauh ini Luque telah mendapat kesempatan tiga kali bermain Sebelumnya Luque juga punya pengalaman di Inggris Dia pernah memperkuat klub semi profesional Inggris Walthamstow FC pada Juli 2022 lalu Sebelumnya lagi Luque tergabung dengan klub Spanyol UE Villa de Chance setahun sebelumnya Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol Journal pada 2017 Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luque untuk menarik hati pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Nama Luque sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air Kedatangan Luque di SUGBK menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak pun kembali Mengundang perhatian publik Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Taeyong di timnas Indonesia ke depannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!